ya Halo sahabat-sahabat kita kembali lagi langsung pada slide yang ada di depan Anda ya ini ya ada layanan paling familiar dalam kita membuat sebuah email yaitu mungkin yang sebelah kiri di depan layar saya itu ada email sebelah kanan adalah yahoo mail silahkan anda memilih yang kemana oke saya berikan waktu sejenak on kan internet anda cari dan linkkan ke email atau yahoo mail oke nah selanjutnya dalam membuat kita membuat email-email seperti contoh yang di depan layar anda ya contohnya adalah cintajubi at roketmail.com nah hindari itu kalau kita ingin memulai sebuah bisnis online hindari alamat-alamat email seperti itu atau bahkan imut underscore Lucy at yahoo.com.sk nah hindari itu hindari yaitu kata-kata awal tadi ya ada imut underscore Lucy atau bahkan keren underscore huanget at gmail.com nah upayakan dalam email pertama adalah buatlah email seperti yang ada di hadapan layar anda nah contoh seperti ini jual sepatu branded at gmail.com nah ini kan sangat menjual apabila email ini anda tampilkan dalam website anda atau bahkan kartu nama anda itu akan sangat menjual sekali bahwa betul-betul orang akan selalu klik dan semakin ingat dengan anda bahkan produk anda atau juga brosir pakaian anak at yahoo.com nah itu salah satu dari diantaranya bagaimana kita membuat gmail yang memiliki nilai jual nah kemudian setelah kita membuka gmail nah kemudian tertera di depan adalah kita harus isi form-nya nah form yang pertama ya itu pasti disitu menyebutkan namanya first name dan last name nah itulah kata-kata yang kata kunci yang harus kita isi dengan kata kunci yang menjual tadi ya contohnya kita jual sepatu branded nah itu bisa juga ini saya contohkan misalkan first name-nya istana last name-nya adalah gilbab kita menggunakan gmail dan kita bisa pastikan namanya adalah agar kita memiliki nilai jual lebih kita gunakan namanya brosir gilbab murah at gmail.com nah oke nah pastikan setelah kita memastikan nama gmail yang tepat dan memiliki jual kemudian kita pastikan kita juga biar kadang-kadang kita sebagai seorang pemula ya memulai bisnis karena itu kadang-kadang kita lupa dengan password dan upayakan pada waktu anda memiliki password di email anda adalah password yang mana memiliki makna-makna yang positif ya contoh seperti ada di layar ini passwordnya adalah dengan kata bismillah gitu kan atau profit satu si gitu kan profit satu triliun atau objek ratus miliar nah itu bisa salah satunya apapun yang kita katakan apapun yang kita ingat sebenarnya adalah sebuah ruang dan semoga apa yang yang kita lakukan ini adalah memiliki sebuah keberkahan nah ini sahabat-sahabat cara teknik-teknik bagaimana awal mulang kita membuat sebuah email ya nah ini saya contohkan kita membuat yang ada di depan layar anda adalah kita menggunakan akun gmail dan begitu pula pada saat kita membangun atau memiliki sebuah email dengan menggunakan provider yahoo gitu kan sama dengan pola yang sama ya mungkin eh anda sahabat-sahabat bisa melihat dan mencermati yang ada di layar anda ini silahkan saya berikan waktu untuk anda bisa melihatnya saya akan ulas oke kembali ke sini seperti itu ya nah nah selanjutnya setelah anda mengisi nama depan nama belakang bukan password kemudian anda terakhir saya lakukan namanya kompong ya itu sahabat-sahabat bagaimana memulai bisnis online yang pertama yang penting buat anda sebelum anda menjajah bisnis online dengan media-media seperti tadi saya sebutkan website blog toko online bahkan eh media sosial media sosial yang lain anda harus wajib memiliki sebuah email nah sekali lagi saya akan ulas kembali persiapan anda untuk memilih sebuah bisnis online dan wajib anda ketahui adalah pertama anda bisa membuat email dan setelah anda bisa memiliki email yang kedua yang wajib selalu diingat dalam benak anda bahwa bisnis online yang nanti anda jalankan satu harus menghasilkan traffic ya traffic itu apa gimana caranya anda anda harus berpikir keras orang itu bisa mengunjung setiap hari semakin hari semakin banyak mengunjungi topo online anda mengunjungi website anda oke baik yang kedua adalah eh convention ya convention itu adalah bagaimana anda harus membahas bagaimana caranya agar website anda setelah digunjungi orang baik itu visitor baik itu lead baik itu prospect anda ya bisa menjadi bedak yang membeli kontak anda saat itu dan setelah itu terwujud ingat yang terakhir yaitu adalah bagaimana anda membangun sebuah relationship bagaimana menjalin hubungan kepada customer customer anda ya begitu dari saya dalam program cara memulai bisnis online kita akan bertemu lagi dengan sesion sesion dan episode yang sangat menarik dan selalu anda harus stay di program ini cara memulai bisnis online itu mudah selamat menikmati